Gama menemani Ara mengelilingi kebun binatang sambil melihat berbagai macam binatang di sana Ara terlihat antusias saat melihat harimau yang ada di dalam kandangnya Gama, kayaknya akan sangat keren kalau kita bisa memelihara harimau ini Ucap Ara, kedua matanya tidak pernah berpaling dari dua harimau yang berada di dalam kandang Harimau itu sedang diberi makan oleh petugas kebun binatang Gama hanya bisa menghala nafas panjang Kekasihnya ini sangat random, tidak bisakah wanitanya itu normal seperti wanita pada umumnya Gama lebih suka membelikan barang branded daripada harimau Sangat beresiko Gama, kamu kenapa diem aja? Seru Ara menoleh ke karena Gama tidak menanggapi ucapannya Apa baby? Kamu mau tas? Ayo aku belikan sahur Gama Bukan tas Gama, tapi harimau ini Rengek Ara Jangan ngadi-ngadi baby Bisa cepat pindah alam kita kalau memelihara hewan buas itu Bagaimana memelihara kucing aja Nanti aku carikan kucing yang bagus untuk kamu Tawar Gama Ara berpikir sejenak sambil mengetuk-ngetuk dagunya dengan menggunakan jari Baiklah, aku akan memelihara kucing saja Tapi yang lucu ya Gama Jawab Ara Gama menganggu sambil tersenyum Lantas Gama merangkul bahu Ara dan membawanya melihat hewan yang lain Aliali kencan, Gama malah seperti seorang kakak yang sedang menemani adiknya melihat hewan Ara dan Gama berhenti di depan kandang monyet Ada beberapa monyet yang menempel di pagar sambil menerima makan yang diberikan oleh pengunjung lain Gama lihat deh, muka monyetnya membuatku kesal Dia seperti sedang mengejekku, aku ingin sekali memukul mukanya Gama menggigit bibirnya Dia gemas sekali dengan tingkah kekasihnya Kekasihnya benar-benar meresahkan Ingin sekali dia mengarunginya Bagaimana bisa dia kesal dengan muka monyet Monyet dari dulu memang mukanya ya begitu Baby, dia mau minta makan Ucap Gama Kenapa dia tidak bilang Kalau bilang aku akan memberinya makan Saudara seraya melemparkan kacang pada monyet tersebut Gama menepuk keningnya Bagaimana caranya monyet itu berbicara Sementara dia dan Ara tidak bisa bahasa binatang Mereka lanjut berjalan Ara mengajak Gama untuk melihat aneka burung yang ada di kebun binatang Menjelang sore mereka memutuskan untuk pulang Di tengah jalan Ara minta mampir dulu ke mall Honey, kita mampir dulu ke mall ya Aku ingin beli boneka Tinta Ara sambil tersenyum manis Kalau sudah begini Gama tidak berdaya untuk menolaknya Iya baby, saud Gama Yeay, Gama memang yang terbaik Saudara Ara sambil memeluk lengan Gama Ara tetaplah Ara Meskipun tomboy Tapi dia tetap memiliki sisi manja Dia akan berubah menakutkan kalau ada yang mengusiknya Gama membelokkan mobilnya masuk ke dalam parkiran yang ada di mall Gama menghentikan mobilnya dan mereka berdua keluar dari dalam mobil Mereka berdua berjalan beriringan Sambil bergandengan tangan masuk ke dalam mall Banyak pasang mata yang melihat mereka Terutama kaum Hawa Wajah Gama yang tampan membuat kaum Hawa iri dengan posisi Ara Ara mengajak Gama masuk ke dalam toko boneka Ara mencari boneka Teddy untuk menambah koleksinya Honey, ini lucu tidak? Tanya Ara sambil menunjukkan boneka Teddy yang ia pilih Bagus Jawab Gama dengan asal Dia seorang pria Tentu dia tidak begitu ngerti dengan boneka Mau beli ini boleh? Taja Ara pinta persetujuan Gama Boleh baby? Jawab Gama Ara menganggu senang Dia membawa boneka itu ke kasir Pada saat Ara ingin mengambil dompetnya yang ada di dalam tas Tiba-tiba Gama menahannya Biar aku saja yang membayarnya baby Ucap Gama dan diaguki oleh Ara Gama mengeluarkan tiga lembar uang berwarna merah Dan memberikannya kepada kasir Ambil aja kembaliannya Ucap Gama Tapi Tuan Ucap sang kasir merasa tidak enak hati Ambil saja Kekasihku memberikannya dengan ikhlas kok Saudara Terima kasih Nona Tuan Ucap kasir itu semeringah Setelah selesai membayar Keduanya keluar dari toko boneka Kamu mau beli apa lagi baby? Tas mungkin? Baju? Atau sepatu? Tanya Gama Enggak ah Kita pulang aja Tolak Ara Ara jarang belanja tas atau sepatu Kecuali sang ibu yang membelikannya Itu pun jarang ia pakai Kecuali ada acara khusus Kenapa? Tanya Gama Aku tidak suka Gama Aku lebih suka menggunakan tas kecil ini Untuk menaruh HP saja Aku juga tidak butuh sepatu Sepatu milikku masih bagus Ucap Ara Terlahir kaya bukan berarti Membuat Ara bisa seenaknya berfoya-foya Dia akan membeli barang yang menurutnya penting aja Gama semakin suka dengan karakter Ara Biasa wanita lain akan merasa ajimumpung Dan membeli banyak barang Tapi kekasihnya tidak Dia hanya membeli yang ia inginkan saja Terus kita mau kemana? Tanya Gama sambil mencium Kelipis Ara dekat sayang Gama tidak peduli Ada banyak pengunjung yang memperhatikannya Kita makan aja Perutku udah lapar Saudara Gama mengangguk Lalu mengajak Ara Masuk ke dalam salah satu restoran Jepang Yang ada di mall itu Mereka memesan makanan yang mereka suka Mereka mengobrol Sambil menunggu makanan Yang mereka pesan itu datang Bagaimana perusahaan si Matupang? Tanya Ara membuka obrolan Besok ada rapat para pemegang saham Jawab Gama Kamu akan hadir disana Tanya Ara lagi Tentu aku akan menghadirinya Ini kesempatanku untuk mengambil alih perusahaan itu Jawab Gama dengan yakin Lalu bagaimana dengan ayahmu? Tanya Ara ingin memastikan Dia takut Gama itu bimbang Untuk apa memperdulikan dia? Dari dulu dia juga tidak peduli denganku Dia hanya peduli dengan hidupnya saja Jawab Gama Sudah cukup selama ini dia menutup mata Sekarang saatnya ia bertindak Mereka harus membayar kematian ibunya Apa kamu marah Jika aku berlaku kejam seperti ini kepada orang tuaku? Tanya Gama Ara tersenyum lalu mengusap pipi Gama dengan lembut Aku tidak akan marah, honey Aku akan selalu mendukungmu Jika perlu, aku akan membantumu Ucap Ara Terima kasih, baby Selama ini kamu sudah banyak membantuku Ucap Gama Ucap Gama sambil mengecup tangan Ara yang ada di pipinya Makanan yang mereka pesan pun datang Pelayan menyajikan makanan itu di atas meja Gama dan Ara Selamat makan, Tuhan, Nona Ucap pelayan itu Terima kasih Ucap Ara mewakili Mereka berdua mulai memakan makanannya Ara selalu makan dengan lahap Usai makan selesai, mereka memutuskan untuk pulang ke rumah Siapa sangka? Saat keluar dari restoran, mereka bertemu dengan Ares yang sedang mengajak istrinya jalan-jalan Kakak disini juga Saat ara Iya, kalian lagi apa disini? Tanya Ares Kami habis makan dan sekarang kami mau pulang Jawab ara Kakak juga mau pulang Lebih baik kamu pulang sama kakak aja Ucap Ares melirik Gama tidak suka Tidak mau Tadi Ara berangkat sama Gama Jadi harus pulang sama Gama juga Tolak ara sambil memeluk lengan Gama dengan erat Semakin membuat Ares jengkel melihatnya Ayo Hani, kita pulang aja ara tanpa memperdulikan kakaknya Gama mengangguk setuju Kami pulang dulu Pamit Gama Gama dan Ara berjalan keluar mal Ares memandangi punggung adeknya Dia sudah bisa mengabaikanku sekarang Ucap Ares Dia sudah besar, Res Dia sudah bisa menentukan pilihannya Kamu tidak perlu khawatir Aku lihat Gama baik kok Ucap Nadin memberikan pengertian kepada suaminya Tapi tetap aja Dia adek kecilku yang mengemaskan Aku tidak rela membagi adekku Dengan yang lain Ucap Ares dengan posesif Tapi kamu harus rela berbagi dengan yang lain, Res Karena suatu saat Ara akan menikah dan memiliki keluarga kecil sendiri Kamu tidak boleh egois Ucap Nadin Ares menghala nafas panjang Benar kata istrinya tadi Tidak mungkin dia mengekang adiknya terus menerus Suatu saat adiknya pasti akan menikah dan memiliki keluarga sendiri Sementara di parkiran Gama dan Ara masuk ke dalam mobil Sebelum itu Ara mendudukkan bonekanya di bangku belakang Dan memakaikan sabuk pengaman ke tubuh boneka tersebut Ara duduk di depan di samping kemudi Gama lihat Kita punya penumpang Tapi kayaknya dia tidak mungkin bayar Celetuk Ara menunjukkan bonekanya yang ada di belakang Gama terkeke melihat boneka itu Sepertinya kita harus memberikannya tumpangan gratis padanya baby Kasian ibu Teddy sudah menunggunya di rumah Gama ikut meladeni tingkah random kekasihnya Kau benar, kita harus membantu bocil Teddy Untuk ketemu ibunya Saudara cekikikan Gama menarik bahu kekasihnya dan mencium bibirnya dengan gemas Kamu megemaskan baby Ucap Gama setelah melepaskan tautannya Kebiasaan kalau mocium tidak kasih aba-aba dulu Kesal Ara Gama terkeke lalu mengusah bibir basah kekasihnya Setelah selesai, Gama melajukan mobilnya menuju ke kediaman dia sekarang Ara cantik, udah pulang Teriak Ara sambil menggendong kucing yang baru ia beli Tadi setelah dari mall Gama mampir ke sebuah pet shop Untuk membeli kucing sebagai pengganti harimau yang Ara inginkan Jangan teriak-teriak sayang Ini bukan hutan Tegur aneka yang baru saja keluar dari dapur Ibu, lihatlah kucing Ara cantik kan Ara habis dibeliin kucing sama Gama Aduhnya sambil menunjukkan kucing tersebut kepada sang ibu Aneka tersenyum lalu mengelus bulu halus kucing itu Lucu, ibu suka Ucap aneka membuat Ara langsung menjauhkan kucingnya Ia takut kucingnya akan diambil oleh ibunya Ini punya ara ibu Kalau ibu mau, minta dibeliin ayah saja Ucap ara Aneka mencita kepala putrinya dengan gemas Memangnya siapa yang mau mengambil kucingmu? Ibu bilang suka bukan berarti ibu ingin mengambil kucingmu Ara nyengir kuda Gama sejak tadi melihat interaksi antara ibu Ibu dan anak itu Dia tersenyum haru melihat kedekatan mereka Andai ibunya masih ada Mungkin hidup Gama akan bahagia Tidak seperti sekarang Hidupnya terasa kosong tanpa sosok orang tua di sampingnya Ingin sekali Gama memeluk ibunya Di saat dia merasa lelah menjalani semuanya Dia berharap ada yang menguatkannya Harapan hanyalah tinggal harapan Ibunya sudah tidak ada di dunia ini Gama kamu mau megang apa? Tanya Aneka tiba-tiba membuyarkan lamunan Gama Ini boneka milik arah tante Jawab Gama Heish anak ini sudah merampokmu rupanya Aneka menjewel telinga arah Sakit ibu Bukan arah yang memintanya Tapi Gama sendiri yang menawarkannya Arah membela diri Jangan dijewel arahnya tante Ini kemauan Gama kok Arah tidak minta dibelikan Gama membela kekasihnya Aneka melepaskan jewelan di telinga arah Gama memberikan boneka itu kepada Arah Setelah itu dia berpamitan untuk pulang Aku pulang dulu Ucap Gama sambil mengusap kepala kekasihnya Hati-hati Terima kasih sudah mengajakku jalan-jalan Ucap Arah Gama mengangguk tersenyum Sebelum pergi Gama berpamitan dulu pada Aneka Malam hari setelah makan malam Nevan mengajak putrinya berbicara di ruang kerjanya Di sana juga ada sang istri dan juga ares putranya Jawab pertanyaan ayah sekarang Tegas Nevan Benar kamu mencintai Gama? Tanya Nevan Iya ayah Jawab Arah menatap ayahnya Kamu tahu bagaimana kondisi keluarga Gama bukan? Kamu tidak takut Kalau suatu hari nanti Gama mengkhianatimu bersama wanita lain Seperti halnya yang dilakukan oleh ayahnya Gama Arah tidak takut ayah Setiap orang tua pasti memiliki masa lalu Begitupun orang tua Gama Mungkin ayah Gama berengsek Tapi bukan berarti Gama juga berengsek ayah Memang sedikit banyaknya sifat orang tua akan menurun pada anaknya Tapi bukan berarti Gama akan menuruni semua sifat berengsek ayahnya Bisa jadi Gama menuruni sifat ibunya yang mencintai ayahnya sampai akhir hayatnya Beliau tidak pernah meninggalkan cintanya meskipun berulang kali disakiti oleh suaminya Arah menghentikan ucapannya sejenak sambil menatap dalam ayahnya Apa ayah takut gara-gara kejadian dulu yang menimpa ayah juga menimpa ke Ares Tanya Arah Nevan menghentikan dahinya Yang tahu masa lalunya hanya putranya saja Kenapa putrinya juga tahu Siapa yang memberitahunya Kamu tahu Tanya Nevan Arah tahu masa lalu ayah sama ibu Jawab arah Tapi ayah percayalah Gama tidak mungkin menyakiti Arah Gama tidak mungkin mengulang kisah ibunya pada orang lain Arah meyakinkan ayahnya Gama memang anak sima tupang Tapi yang mendidik Gama bukan sima tupang Melainkah Bikmina yang selama ini mendidik Gama Bikmina selalu mengingatkan Gama supaya tidak meniru kelakuan buruk ayahnya Hingga sampai sekarang Gama sangat berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan seseorang Gama tidak pernah berpacaran sebelumnya Arah menjadi wanita pertama yang Gama cintai setelah ibunya Kamu sudah yakin sama pilihanmu sayang Kini giliran Anika yang bertanya Iya ibu Dari awal Arah lah yang mendekati Gama lebih dulu Jawab arah dengan jujur Mereka bertiga menghala nafas panjang Mereka bertiga tidak bisa berkata-kata lagi Sikap putrinya di luar dugaan Kamu yakin Tidak takut diselengkuhi sama Gama Tanya Ares memastikan Tidak kak Kalau Gama berani mengkhianati Ara Maka Ara akan meninggalkannya Jawab Ara dengan yakin Baiklah kalau begitu Jika itu yang terbaik untukmu Maka ayah akan menyetujuinya Ucap Nevan Ayah merestui hubungan Ara sama Gama Tanya Ara berbinar Tidak Ayah harus melihat dulu keseriusan Gama sama kamu Jawab Nevan membuat senyum Ara langsung luntur Ares menepuk bahu adiknya Lalu keluar dari ruang kerja ayahnya Satu persatu mereka keluar dari ruang kerja Nevan Ara menjadi yang terakhir keluar dari ruang kerja ayahnya Perasaan dulu kak Ares mudah mendapatkan restu mereka berdua Kenapa giliran aku susah Padahal Gama sama baiknya Seperti kak Nadin Dumal ara sambil berjalan menuju ke kamarnya Keesokan harinya Semua peserta rapat sudah berkumpul di perusahaan Sima Tupang Kecuali Gama Sampai sekarang lelaki itu belum kelihatan batang hidungnya Kita nunggu siapa lagi Masih ada dua bangku yang tersisa disini Tanya salah satu pemegang saham Kita masih menunggu dua orang lagi Yang satu Gama Sementara yang satu saya tidak tahu Ucap Sima Tupang Pasalnya tidak ada nama yang tertera disana Tapi orang tersebut memiliki 10% saham milik Sima Tupang Disini tertera nama Felix Chandra Ada yang tahu? Tanyanya pada orang lain Semua para pemegang saham menggelengkan kepalanya Pertanda mereka semua tidak tahu Mereka merasa asing dengan nama itu Mungkin dia pemilik saham yang baru Karena ada beberapa pemilik saham yang menjual sahamnya Mungkin Kita lihat aja siapa dia Melihat dari kepemilikan sahamnya Aku rasa tidak cukup berbahaya Analisanya Mereka menganggut sepakat dengan ucapan salah satu rekannya Tuan Sima Tupang Anda yakin Gama akan menghadiri rapat ini? Saya tidak tahu Tapi sebagai salah satu pemegang saham disini Seharusnya dia akan datang ke rapat ini Saud Sima Tupang Setelah lama menunggu Terdengar suara pintu diketuk dari luar Tok 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 Ceklek Pintu dibuka oleh Firman dan disusul oleh Gama di belakangnya Maaf saya terlambat Sapa Gama dengan datar? Tak apa Meeting juga belum dimulai Saud Sima Tupang Gama duduk di salah satu kursi kosong yang ada di ruangan itu Diikuti Firman yang berdiri di belakangnya Masih ada lagi yang kalian tunggu? Tanya Gama ketika melihat mereka belum ada yang mau memulai acara meetingnya Masih ada satu perserta lagi yang kita tunggu Gama menganggut lantas membuka porsinya dan mengirim pesan kepada kekasihnya Aku ada meeting Kamu di kantor aja Jangan kemana-mana Pesan Gama tidak terkirim Sepertinya Ara tidak mengaktifkan ponselnya Kemana dia? Kenapa ponselnya tidak aktif? Ucap Gama dalam hati Gama mencoba menghubungi Ara Tapi sama saja tidak tersambung Gama memasukkan ponselnya ke dalam sakun jasnya Lalu menoleh Menyuruh Firman untuk menghubungi kekasihnya Firman, coba kamu hubungi Ara Barusan aku mengirim pesan ke nomornya tapi tidak terkirim Liri Gama takut mengganggu yang lain Firman mengganggu dan mencoba menghubungi Ara Sama saja tidak terhubung Tidak aktif tuan Ucap Firman Gama menghala nafas panjang Awas aja nanti kalau ketemu Dalam hati Gama Sejak tadi Sima Tupang memperhatikan putranya Ia berharap putranya akan menyapa Tapi kenyataannya melirik saja enggak Kecewa itu pasti Tapi dia tidak bisa menyalahkan putranya Karena dia sendirilah yang membuat jarak itu Sementara di tempat lain Tak lama setelah melihat kepergian Gama bersama asistennya Ara langsung keluar ruangan Dia mengendarai mobilnya Meninggalkan gedung perusahaan Star Group Setelah memulai perjalanan selama kurang lebih satu jam Akhirnya Ara sampai di tempat tujuan Di sana sudah ada Felix yang menunggunya Gama sudah datang Tanya Ara saat Felix menghampiri mobilnya Sudah baru aja dia sampai Jo Felix Ara menganggu lalu membuka pintu mobilnya Ara keluar dari dalam mobil Mereka berdua masuk ke dalam perusahaan Sima Tupang Ara dan Felix langsung menuju Ke ruang meeting setelah dikasih tahu oleh pihak resepsionis Ceklek Perhatian mereka teralihkan Mereka semua menatap ke asal suara Gadis itu Baby Sima Tupang dan Gama terkejut dengan kedatangan Ara di rapat tersebut Selamat siang semuanya Maaf saya terlambat Siapa Ara? Ara masuk bersama dengan Felix Dia duduk di sebelah Gama Ara mengarlinkan matanya menggoda Gama Kamu berhutang penjelasan Baby Wisi Gama Bersambung Terima kasih telah menonton! selamat menikmati